Kembali lagi di redaksi pagi akhir pekan, warga Surabaya dan sekitarnya. Kini kembali bisa menikmati keindahan bunga tabe buya yang sedang bermekaran di sepanjang jalan protokol ke Surabaya. Iya, banyaknya bunga berwarna-warni ini tentunya jadi penyejuk di tengah pandemi corona. Momen ini juga langsung dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dan mengabadikan momen sebelum bunganya rontok. Bunga tabe buya di kota Surabaya mulai bermekaran di bulan Agustus ini. Sejumlah ruas protokol di kota pahlawan sejak akhir pekan ini disuguhi pemandangan indah warna-warni bunga tabe buya. Selain memanjakan mata, momen cantik bermekarannya tabe buya ini juga dimanfaatkan warga untuk refreshing jalan-jalan di tepi trotoan. Mereka ingin menikmati momen langka ini karena usia megarnya bunga asal Brazil ini hanya satu minggu. Jika tiga tahun lalu tabe buya hanya ditemukan di beberapa ruas protokol kota pahlawan, kini hampir semua jalanan kota Surabaya berkebaran pohon tabe buya. Tentunya, megarnya bunga tabe buya ini menjadi penghibur hati warga Surabaya di tengah masa pandemi COVID-19. Warga mengaku sangat senang bisa menikmati dan melihat bunga tabe buya dan mengabadikan momen ini untuk hunting foto maupun selfie. Seneng banget jadi ngerasa kayak di Jepang gitu. Jadi kan Indonesia kan cuma ada dua musim nih, jadi kita ngerasa ada kan tiga musim, musim semis. Ini lagi mengabadikan bunga tabe buya, dimana bunga ini kan kalau sudah mekar kan tujuh hari ke depan rontok seperti itu. Jadi ya ini hanya mengejar momen aja sebelum rontok gitu. Bunga tabe buya merupakan bunga yang berasal dari Brazil dan dibawa ke Surabaya. Setelah beberapa pohon ditanam di sepanjang jalan protokol, bunga ini pun tumbuh subur dan menjadikan kota Surabaya menjadi cantik. Hampir seluruh jalan raya kota Surabaya kini terdapat bunga tabe buya. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur